Karena apa sih gitu, kok sampai foto lama aku dibongkar lagi. Nelangsa Kartika Putri, dinilai sok alim usai tantang Capres mengaji. Kini aib masa lalu tersebar. Malangnya nasib Kartika Putri usai tantang calon presiden Indonesia di Pilpres 2024 untuk mengaji. Selain banjir kritikan, istri Habib Usman itu juga dibuat nelangsa karena foto masa lalunya kembali disebar oleh warganet. Kartika Putri dituding sok alim sehingga warganet pun kesal dengan kelakuan sang artis saat menantang Capres untuk mengaji. Sebelumnya dikabarkan, Kartika Putri menantang ketiga pasangan calon presiden untuk mengaji. Namun pernyataan Kartika Putri bak jadi bumerang bagi dirinya. Dia pun sempat klarifikasi di akun Instagram storiesnya at Kartika Putri World pada selasa, tanggal 23 Januari 2024 lalu usai dihujat habis-habisan. Di unggahan itu, Kartika Putri meminta maaf jika usulannya soal Capres ngaji menimbulkan perdebatan. Ia mengaku hanya ingin mengingatkan publik agar tidak berlebihan mendukung seseorang. Apalagi bila mendukung orang hingga merugikan diri sendiri. Namun kini buntut dari tantang Capres mengaji justru membuat Kartika Putri nelangsa. Puncaknya. Potret masa lalunya tersebar di sosial media. Kartika Putri menyayangkan netizen yang menyebar foto masa lalunya ketika sebelum berhijab di media sosial. Hal itu buntut video dirinya menantang calon pemimpin untuk baca Al-Quran. Hari terakhir tuh sedihnya ada ketika foto-foto lama aku dimunculkan. Kata Kartika Putri saat ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Jumat tanggal 26 Januari tahun 2024. Padahal Kartika Putri hanya ingin mengutarakan keinginannya kepada Capres dan Cawapres mengaji. Namun sayang foto masa lalunya terus bermunculan akibat hal itu. Itu yang buat aku kaya. Ini nih aku salahnya ke arah mana sih? Berbuat tersinggung yang mana sih? Karena apa sih? Kok sampai foto lama aku dibongkar lagi? Ujar Kartika Putri. Kartika Putri bingung terkait perilaku warganet. Mengingat semua paslon beragama Islam. Menurut dia, tidak salah apabila Capres dan Cawapres ditantang baca Al-Quran. Padahal Kartika sejauh ini masih terus menjadi sosok perempuan yang lebih baik dengan mendekatkan diri kepada pencipta. Itu yang buat sedihnya aku kenapa ada orang yang frontal dan terang-terangan. Sedangkan aku yang sedang berusaha lebih baik dari sebelumnya. Ungkap Kartika. Kendati demikian Kartika berusaha untuk ikhlas terkait komentar warganet. Terima kasih telah menonton!